Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, seringkali kita melalaikan sholat berjamaah Padahal sholat berjamaah itu memiliki nilai keutamaan yang luar biasa dahsyatnya Apa saja nilai keutamaan sholat berjamaah yang akan kita peroleh? Berikut ini akan saya sampaikan 7 keutamaan sholat berjamaah Yang pertama, pahala dilipat gandakan Rasulullah SAW bersabda Sholat seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan sebanyak 25 kali lipat daripada sholat di rumah atau di pasarnya Hadith Riwayat Bukhari Yang kedua, didoakan malaikat Rasulullah SAW bersabda Apabila ia masih sholat, maka para malaikat mendoakannya selama berada di tempat sholat Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, rahmatilah ia Hadith Riwayat Bukhari Yang ketiga, diampuni dosa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menyempurnakan wudhu Lalu pergi untuk sholat wajib bersama orang-orang atau secara berjamaah Atau ia sholat di masjid Maka Allah ampuni dosa-dosanya Hadith Riwayat Muslim Yang keempat, ditinggikan derajatnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersuci di rumahnya Maka pahalanya seperti sholat semalam penuh Hadith Riwayat Muslim Yang keenam, dapat jamuan surga Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beranjak ke masjid Maka Allah akan siapkan baginya jamuan dari surga tiap kali pergi Hadith Riwayat Bukhari Dan yang ketujuh, dibebaskan dari neraka Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari Dengan mendapat takbir pertama Maka dituliskan baginya Dibebaskan dari neraka Dan dibebaskan dari sifat munafik Hadith Riwayat Tirmidhi Itulah diantara tujuh keutamaan sholat berjamaah Semoga kita senantiasa termotivasi Untuk terus melakukan sholat berjamaah secara istiqamah Amin, amin ya rabbal alamin Demikian, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Tetap semangat Jangan lelah menjadi orang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh